Kita bisa menggunakan energi kodam untuk menyerap energi positif seseorang ya dan ini akan meningkatkan power energi kodam Anda ya misalnya seperti inilah Anda melihat ada orang sukses ya saat Anda melihat orang sukses ya Anda bisa menyerap energi kesuksesan Anda kita serap energinya ini kelihatan ya kita bisa menyerap energi kesuksesan dan insya Allah energi yang Anda serap ini juga akan membantu Anda untuk mencapai kesuksesan Anda tetapi ya kemungkinan kesuksesan itu mungkin tidak persis plek dengan apa yang dia dapatkan tapi paling tidak Anda akan mendapatkan energi positif yang bisa memicu kesuksesan Anda pula nah caranya itu sebenarnya mudah kok kita tinggal ya kita tinggal mengucapkan mantra panjenengan saja ya kita mantra ini adalah kata perintah saja ya sebentar saya tulis ya saya tulis disini ini sedikit lama ya ini sedikit lama ya jangan kekang oke ini ya ini semoga bisa dibaca ya ini adalah kata perintahnya ya Bismillah dengan izin Gusti Allah saya perintahkan untuk energi kodam kodam saya perintahkan energi kodam saya untuk menyerap energi kesuksesan orang ini dan orang ini saya doakan agar lebih bahagia dan lebih sukses lagi karena energi kesuksesannya sudah saya serap seperti itu ya selain Anda sudah menyerap energinya Anda juga wajib untuk mendoakan orang ini agar lebih sukses ya nah itu jadi ini adalah cara menyerap energi seseorang dengan cara yang lebih positif ya jadi apakah ini nantinya akan merugikan orang tersebut saya rasa enggak ya karena di kata perintahnya ya kata perintah tadi ini kita tutup juga dengan mendoakan orang tersebut ya jadi kalau orang ini sudah sukses ya kita doakan agar lebih baik lagi kalau dia nanti lebih sukses lagi kita serap energinya lagi gitu ya seperti itu ya yang jelas saat Anda mengucapkan dan mendoakan orang ini agar sukses ya Anda juga harus ikhlas mantep dan juga kalau bisa merasakan ya apa ya merasakan euforia dari kesuksesan orang ini ya jadi seolah-olah Anda juga sudah sampai pada titik kesuksesan jadi kalau orang ini sukses Anda juga ikut merasakan ya posisi di posisi dimana orang itu sukses jadi gambarkan saja seperti itu ya gambarkan atau hadirkan perasaan kesuksesan itu saat hadir pada kehidupan panjenengan nah itu adalah salah satu simpel ya salah satu cara simpel untuk memanfaatkan energi kodam untuk menyerap energi suksesan orang lain nah nanti akan saya sambung lagi ya cara-cara simpel untuk mengerjakan menyerap energi kodam ala kangeko ya ini adalah cara yang paling simpel ya karena saya hadirkan kodam ini untuk membantu Anda untuk ya lebih memudahkan ya bukan untuk merepetkan panjenengan saya rasa itu dan jangan lupa untuk like dan subscribe saya akan berbagi informasi berkaitan dengan energi kodam yang kita gunakan untuk menghadapi gejolak kehidupan yang semakin tidak bisa terduga-duga semoga kita semua selalu diberi selamatan dan perlindungan dan kita semakin tambah bahagia terima kasih